. Personel Bintara Pembina Desa, Ban Binsa, Koramil 01 BA, Kodimen 1627 Rotendau, serka Semi Lasarus Bulak, Minggu tanggal 25 Oktober 2020, berbagi kasih di tengah pandemi COVID-19 dengan lansia dan anak yatim piatu, di Desa Inau, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendau. Aksi simpatik bagi-bagi paket sembako dan masker yang serka Lasarus Bulak lakukan, itu merupakan wujud kepedulian dan perhatian yang dilandasi rasa syukur atas kenaikan pangkat satu tingkat dan kepercayaan pimpinan menempatan dirinya sebagai babinsa di wilayah tersebut pada tanggal 6 Oktober lalu, serta ulang tahun ke-43 sang istri yang setia mendampinginya. Lasarus mengatakan, biasanya bagi masyarakat Rote syukuran atas kenaikan pangkat dan ulang tahun dilakukan sebuah pesta, namun setelah berdiskusi dengan istrinya, akhirnya mereka memilih untuk tidak membuat pesta, tetapi berbagi kasih dengan lansia dan anak yatim piatu di wilayah binaannya. Pingkisan kasih yang saya lakukan ini, pertama perlu saya sampaikan bahwa pingkisan kasih ini bersumber dari pemberian hati berkat yang saya miliki dalam penghasilan saya, tidak disponsori oleh siapapun juga. Nah ini dari 50 pingkisan kasih ini terdiri, saya bagi dalam 5 dusun di desa Inawa ini. Nah setiap dusun saya bagikan 10 pingkisan kasih dan total semuanya ada 50 dan hari ini secara simbolis, 5 yang diwakilkan dari tiap-tiap dusun. Yang rencananya ada 45 yang tersisa itu, saya rencana menggunakan fasilitas kendaraan motor pribadi dari rumah ke rumah, door to door untuk saya, antarkan ke rumah mereka masing-masing, dengan tujuan saya maksudnya bisa lebih dekat mengenal warga desa binaan saya yang berjumlah 205 kakak. Immanuel Yosua, salah seorang penerima bantuan mengaku senang dan berterima kasih atas bantuan dari Babinsa yang baru itu. Mewakili Lansia dan anak yatim Piatu, berdoa agar Tuhan akan melipat gandakan berkat, kesehatan, dan kebijakan sanaan bagi serka Lazarus dan keluarga dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa sebagai masyarakat akan mendukung penuh semua program TNI AD karena kehadiran Babinsa selama ini sudah menjadi motivator bagi masyarakat desa Inau. Kami juga segera masyarakat dan aparat desa juga memberi terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menajah kepada kami. Kami kirim balas abang kepada Bapak, hanya doa kami berjalanan dan perjalanan untuk menjelangkan kulus bersama kami di sini. Kami sudah membantu dalam hal apa saja yang kalian bisa, kami siap membantu Bapak. Dan kak Bapak juga sudah siap bila kami dalam keadaan yang kami harus perlu Bapak. Bapak bilang telpon saya biar malam dan sebesiang jika Bapak tetap siap. Dan kami juga siap apa yang sudah Bapak ketahang kepada kami seperti masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.